Halo sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Jiwa Bonek channel yang meninformasikan berita terkait tentang persebaya Nah untuk kabar hari ini tentang PSSI dan PT LIB Pastikan kompetisi Liga 1 tetap digelar di Bali Hasil dari emergency meeting yang digelar oleh PSSI dan PT LIB Kesimpulannya Liga 1 seri keempat dan kelima akan tetap terpusat di Bali Menurut laporan PSSI pada Sabtu sedikitnya ada sekitar 100 pemain dan ofisial terpapar selama gelaran seri keempat Namun tingkat kesembuhan juga tinggi sebanyak 70% Dalam kasus positif tersebut mampu pulih dalam rentang waktu 4-5 hari Menurut Yunus Nusi pemain memiliki antibody dan stamina tinggi Dan dia berkata seperti ini Sisanya saat ini sedang dalam masa pemulihan Saya rasa pemain memiliki antibody dan stamina yang tinggi Jadi kalaupun kena tidak butuh waktu lama untuk recovery Dan akhirnya dinyatakan sembuh Nah setelah kami melakukan rapat melalui virtual zoom Akhirnya disepakati Liga 1 terus dilanjutkan di Pulau Bali dengan berbagai pertimbangan Sejar Yunus Nusi Nah menurut Yunus ketua umum PSSI dan semua ex-co PSSI menyadari bahwa Wabah ini mulai menanjak lagi khususnya di Pulau Jawa dan Bali Akan tetapi jadwal pertandingan di Liga 1 FIFA, AFC, dan AFF menjadi pertimbangan Selain itu ada pula perjanjian dengan hak siar dan masalah kontrak pemain Mungkin sampai seperti apa Ada kabar seperti ini Bahwa Liga Liga ini bakal berlanjut terus lah Dengan kondisi yang seperti inilah Mungkin sampai seperti apa Pasti punya benan tersendiri terkait dengan Hasil keputusan dari PSSI dan PT LIB Untuk kedepannya Semoga yang terbaik Kanggu Liga Indonesia Ada apapun Aduh iswane mengindungi Semoga Yoliga ini berjalan dengan Lancar dan gak ada halangan Terkait karo pemain Ya sesini jelas otomatis dengan pemain Apapun itu Yang terbaik buat peribaya khususnya Salam satunya Li Wani Dan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton